yo balik lagi di ngalzio edisi ramadhan kali ini kita mau bikin preview georata 33 ya karena georata 32 kita tekni tadi malam bermain masih ada yang belum tanya yang belum tanding poli sama ROM Napoli Lazio sama Roma Atalanta Milan the tandem dan kalah kalah kacau inter juga langkah jelas juga harus melakui betapa hebat spesies ya ya Jepetus menang 31-31 ya sih ini golin dua ya Sandro tidak pakai Del Piero sama brugman yoi jadi Ronaldo jadi bahan ini tuh iya nggak mau loncat dan kayak tutup tutup muka takut banget takut bolan padahal dia kalau lagi nyerang nyundul paling tinggi loh makanya kalau nendang paling kenceng aja ngamikirin orangnya makanya jadi bahan ya itu dia tadi jurata 32 ada sour tenang nggak nggak bisa tidur adalah skala yang penting nggak penting Mata udah menang masalah di cacacac bocah yang 2 tahun Mendy Milan iya gol pertamanya yang gue rada nggak terima ya cuma begitu doang kalau keduanya usaha lah dia ada yang lewatin lumayan sate ya oke tapi jadi inter beda-beda 10 poin ya eh eh 10 poin iya sebetulnya bilang punya peluang kan udah gagak udah susah ini mau ngomong angkas ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah iya Juvenya menang tinggal lantai-lantai jadi gue Forza Roma wah bahaya kemarin video kemarin kalau nonton di Roma mulu loh Torino kalau to lawan Torino sih gue akhir dong ngomong angkas di eksploitasi iya 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 spesialis big match gue mah oke yaudah langsung ke big match pertama big match pertama ini yang bakal melandar protokol terawai orang pada males gara-gara ini pas menonton ini bakal jadi ini nih standarisasi Super League iya yoh pertandingan pertama Genoa Spezia di meja injuri cuman Pellegrini sisanya aman lah ya bisa dibilang nih full team dua-duanya nih gimana pendapatnya nih head to head head to headnya dulu gue bacain terakhir pertemuan terakhir Desember itu dimenangkan Genoa di kandang Spezia wah tidak apa-apa jadi Spezia sekarang main di kandang Genoa nih sekarang main di kandang Genoa dan Spezia yang ngincer balas dendam apalagi Spezia nih berhasil nahan Inter ya beruntung sih ya 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 kalau dilihat dari ini bakal jadi pertandingan yang terbuka seru nih bakalan jual beri serangan gigi pressing gigi pressing sedikit trivia nih ya sedikit Goran Pandev udah mencetak 100 gol pemain Makedonia pertama ya pemain Makedonia pertama yang mencetak 100 gol di kompetisi Eropa pemain Makedonia juga cuma dia 2 jadi ya dari masih gondrong sampai udah gotak ya sampai depan tipis ya sininya dia penampilan di seri A nya udah 400 berapa gitu satu gol di Ancona loh gila ah masa itu satu terus kan lima kan dia Napoli Lazio Genoa Inter Inter jadi prediksi kalau ini berat ini Spezia aduh draw lah ini draw spezia gue akan ada gol-gol ajaib jelas jelas si ini udah main deh berarti ya si Saponara eh Saponara siapa? gak usah dihitung lah tapi kan momen depannya Spezia udah banyak pilihan Agundelo udah main Insola gimana? Insola belum Galabinov udah main Galabinov tuh Giasi terus ya itu tadi semalam bikin gol Varyas Varyas ya kalau lu anak apa? Spezia ini spezia Drawer drawer coba ada yang pegang Genoa Genoa iya Skamaka nih Destro lah iya Skamaka Destro Destro tuh sepanjang 2021 paling banyak gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol bikin hati banget ya bikin hati banget ya terus jadi gak ada yang general nih ya gue draw sih gue Spezia kayaknya gak apa-apa gue geroyok santai santai lu harusnya general menggunakan iya tipis-tipis lah oke oke feeling gue draw cuman tipis-tipis Genoa ini laga yang hidup mati ini juga ini tandingan ini main event nih kalau di ini kalau di ini main event nih yang paling terakhir harusnya Parma Crotone wah sedangkan sederahnya banyak ya Parma nih gue bacain dulu nih Conti Conti ya hari-hari lah Conti Kaviglia Zirkze Kucco Kucca terus Gagliolo Inglese Yakoponi sama Ciprian banyak sedangkan Crotone cuman Ben Ali berarti si Junior Mesias main kemungkinan Onas Onas mungkin main juga Cimi Muangkua siapa namanya Muangkua Cimi Muangkua Cimi power bandor susah lah namanya Tomuri juga susah namanya iya kemarin dibahas yaudah kalau dilihat dari head to head pertandingan terakhir wah dimenangkan Crotone justru di kandang Crotone 2-1 nah sekarang main di kandang Parma dan ini tim-tim yang jelas ya Parma mentalnya kasian ya lagi lagi drop hancur-hancurnya sering kena kambik soalnya tapi udah pasti ini belum sih degradasi belum sih hampir pasti belum ada yang matematis Kaliari semalam menang kan terus Benevento Benevento masih 17 justru peringkat Torino Torino udah naik ya Torino udah naik Torino naik tapi kalau Parma ke atas tuh Crotone sama Parma Torino seri Torino seri Benevento juga seri kemarin 2 sama maksudnya Parma sama Crotone ini meskipun menang 2-2 gak ngangkat juga Crotone sih paling Crotone sih kemungkinan besar sih degradasi ya soalnya dia poinnya masih di bawah 20 15 men Parma jauh banget nah sedangkan Parma di atasnya dia tapi itu aja beda 5 poin jadi kalau Crotone menang pun masih ada suisi 2 Parma buat ke 17 aja beda 11 ya Allah sulit sulit ini semua sisa pertandingan makanya meskipun tadi gue bilang meskipun 2-2 nya menang kalau 2-2 nya bisa menang gitu ya enggak angkat juga enang katsu metohu juaranya tapi ini karena Natikulus ini bakal keren pertandingan iya bakalan lepas sih Crotone lah gue ngambil Crotone Crotone ngambil lo Crotone Crotone soalnya Parma udah terlalu sering sial sih dan cenderanya banyak banget men itu dia sih enggak angbek mulu sian ya gue Parma masih percaya gue karena dia ngalahin Roma gue suka kakak ya gue kalau misalnya main 45 menit Parma menang ya ini kan 2 kali 45 menit enggak angbek seri berarti Parma cocok untuk klub ISL karena kan katanya 90 menit terlalu lama bagi sepak bola katanya enggak dianggung kata Florentino Perez cocok nih Parma nih 45 menit menonton Milenial udah bosan lebih mending main Fortnite main Fortnite kalau pinjuti cocok sih Parma nih kalau kiri video napasnya 30 menit oke lanjut serilah juga sama teras ini golnya tuh di atas menit 8-5 semua lawan Kaliar aja 4-3 Parma iya kan golnya menit 8-5 kata semua nih 6-6 nya nih karena kedua tim nih berpeluang besar kebawalan 3 gol lanjut lanjut ini yang buat apa nemenin Saur ya mending nih Sassuolo Samdoria setelah berhasil secara heroik ngalahin Milan di kandangnya setelah 5 tahun di Sassuolo menang di San Siro dan sekarang punya mental yang lebih bagus lagi buat ngalahin Samdoria tapi Samdoria juga abis menang Samdoria juga sebelumnya abis menang kawan Krotone ya kolia rewa 0-1 itu juga dan ini kalau liat gaya mainnya Sassuolo dan gimana cerdiknya Dezerbia Sassuolo ngambil mulanya nah ini Sassuolo ngambil asasin sudah asasin gak bisa aduh sudah bersabda lu what? imbang karena eh gue belum bacain ini meja UKS nya yang cedera pro magna sama Caputo si Samdoria cuma si Tore Grosa dan head-to-head nya terakhir menang Sassuolo 2-3 di kandang Sampdoria ini kan tandingnya banyak gol ini sekarang mainnya di kandang Sassuolo tadi di kandang yang menang Sassuolo itu di kandang Sampdoria Sassuolo menang lah ya ya 5-4 enggak enggak segitu juga enggak lu jebolin Sampdoria susam ya iyalah Rani Eri si mas mulia adik hipotnya Emi lah Kang Emi Kandang Emi Sassuolo gue paling 4-2 lah Raspadori 2 Raspadori 1 1 bunuh diri dari Kandreva jangan tau jatoh yang bunuh diri lu kan tadi udah dia imbang ya saya Sampdoria oke karena ini permainan apa permainan Rani Eri ini iya permainan pikiran juga Rani Eri kalau lawan tim yang yang kayak si Sassuolo banyak masain bola gitu ya kadang-kadang bisa nyuri-nyuri ya kalau ninter iya bisa lah Sampdoria ngambil asik oke next ini juga gak kalah kelas ya Benevento ini sore-sore nih ini sore jam setengah 6 buat ngabuburit buat ngabuburit lah di Benevento gak ada yang cedera ya cuman liat dari performanya memang kayak ada yang cedera aja gitu gak pernah lengkap ya gak pernah lengkap dengan Udinese ada 3 pemain wah ada Jarati Levunya cedera Puseto dan Jajalo tapi tetap yang penting ada Rodigo De Paul ada yang penting itu De Paul Munggu udah gak saspen ya enggak kayaknya kalau semalam gak main dia banyak kalah Udinese terus iya satu orang head-to-headnya wah pertandingan pertamanya dimenangin Benevento loh di kandang Udinese hati-hati dong sekarang main di kandang Benevento kayaknya banyak yang kalah Uwe ya pas pertama kemarin ya kalau ini cukup sengit ya Udinese striker aja Lorente ya Lorente kan lasannya-nya ada cabut iya Lorente jelas ya Stefano Kakak Kakak ya De Paul sih gue masih Udinese lah Udinese Udinese biasanya menang dia lawan aja gini ya karena Benevento-nya lagi gak lagi gak jelas yang sebelumnya sempet mendekati 12 pengen 12 sekarang udah turun ke 17 gitu iya iya waktu itu sempet sampai batang ya ngalain Uve kan kemarin juga dia lawan Genoa tuh dua sama dia sama ini 20 menit 4 gol keras habis itu kayaknya pada capek Randev golin 2 sama Lapadula ya dari Benevento sama satu lagi siapa Viola Viola Vinalti oke berpungi Xan ha? gue di Nese sih wah ini lagi prime time ini kan main prime time buat lo pada yang biasa nonton tim besar ini lo nonton De Paul satu pemain ngecarry 10 orang parah itu parah banget gue Benevento lah oke yang golin tuya 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 bukan Adolfo Geir Geir bisa itu lagi heboh oke next wah ini kalau yang pertandingan pertamanya pasti pada tau nih kemenangan pertama Fiorentina 3-0 melawan Juve tanda kebangkitan Fiorentina sekarang ketemu di kandang Fiorentina oh berarti kemarin di kandang Juve ya Juve dihajar itu 3-0 luar biasa ya tapi ngelihat kondisi Fiorentina Fiorentina baru menang loh iya tapi Juve ini tanpa Chiesa ini baru ini menarik tanpa Chiesa ini menarik itu soalnya dia menurut gue nyawanya tadi kemarin sedangkan di Fiorentina cuma tanpa si Koporin terus head-to-headnya tadi udah dibahas ya yaudah sih itu kalau menurut gue ini wah kalau dalam beneran pas ini udah ini Juve dia seri lah ini seri 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 lu parah kalau maju VY coba gue dengerin karena yang gue lihatnya itu nyawanya masih di soalnya siapa lagi kreator yang dari sayap bisa nusuk ngacak ngacak Kulusevsky nya lagi drop Morata ya beda posisi lah bukan tugasnya dia gitu loh Dibala ya tau sendiri lagi begitu Bernardeski covid covid ya masih covid ya udah sembuh ya udah gak tau gak sih disininya sih udah sembuh sih ada aku Juve luar tuh yang nge-tweet sayap kanan Itali yang paling bahaya setelah Musol ini Kiesang lancik Musol ini beras sayap kanan bener fasis saya piris Pinazola membelah rakyat terus emang emang bener dia jagup banget gue lakukan si Kiesang ini parah jadi bakalan berasa tetep Jove gak main lawan mantan timnya gak tapi Jove memang bintang semua sekuatnya bisa dibilang banyak yang ngelapisin juga oke lah gitu tapi menurut gue Kiesang tuh key key playernya jadi kayaknya kalau gak ada dia bakalan menang bisa cuma kesusahan tapi feeling gue draus Vlahovic nih Golin ya dua sama lah ini Vlahovic Rendina cepat banget woy netral netral gue netral jadi netral banget oke oke ready Vlahovic lagi gacau banget jadi set up goal terus gitu dari beberapa pertandingan terakhir dan ya itu tadi melihat pertemuan pertama kedua klub kan di apa di Turin Vlahovic gampang banget menang 3-0 tapi itu peran Deli men memang tahu sekarang kan bukan sekarang bukan kakakir pensi iya ya kini tapi yang paling gue demen sorry nih sekarang Balardini kacamata hitam yang anangan gue otak kacamata hitam ganteng banget cocok jadi CEO Apple itu CEO Apple itu kan udah lalu juga kan udah lama banget beda lah sekarang kondisinya ya gue bilang sih tetep menang Fiorentina kayaknya ada emosi membara dari dulu cuy dari jaman siapa ya Baju bukan yang belum lama ini Fiorentina menang juga lawan Juve yang waktu itu Rosy Guseppe Rosy sering banget tuh Fiorentina tuh memang kayaknya Juve nih racunnya memang apa lagi Fiorentina ya public seri A itu lagi kesel-keselin sama Juve nih kayaknya banyak yang doain Fiorentina nih gue jamin kayak Inter racunnya Sassuolo biasanya apalagi apalagi yang sekarang ya Ronaldonya lagi disorot banget lah mau itu soal performa dia yang angin-anginan terus yang kemarin malah nunduk yang bikin Juve kebobolan itu pasti ngaruh lah ke Ronaldonya yang belakang kayaknya mudi banget dia jadi pemain mudi ini gue nge-gacha ya Fiorentina gue gak nganalisis dalem lah pertama kali nih Fiorentina iya pertama kali kayak dukung parah-parah oke next ini juga cukup menarik nih duel 3 back wah Inter Verona dan disini kita lihat meja injurinya Kolarov yang starter mulu emang dari awal musim sama Vidal wah Vidal nih terus sedangkan di Verona Veloso sama Viera yang absen head to headnya head to headnya sebelumnya dimenangin Inter di kandang Verona 1-2 sekarang main di Giuseppe Meatsa jadi Inter menurut gue masih belum ada celah sih kemarin lawan Spezia kayak ya kurang konsen aja lah itu Spezia nya juga bertahap ya Spezia nya sih menurut gue yang beruntung gitu loh tapi ini kandang Inter dengan yang cedera atau yang absen itu juga gak yang vital banget ngambil lah Inter ini mah untuk berapa lagi kan? 3 ya secara matematik Inter ambil Inter ambil Inter berarti 2 kali seri betul-betul ya? iya kan kemarin Inter menang-betul terus dia bilang Inter nih seri loh itu konspirasi nya gitu pak sebelum lu ngomong gua udah yakin menang udah menang konspirasi enggak menang lah lawan Verona doang ini Soho ada doangnya lagi menurun juga kan lagi menurun juga dan ya Inter nya walaupun kemarin ketahan di 2 laga beruntung tapi ini kan balik ke San Siro nih kemarin kan tahan dang sekarang udah ke San Siro lagi dan Fiorentina kemarin juga justru kalah sama Fiorentina Seferon aja jadi kayaknya masih belum bisa Rrrr lu dong menang lipis Inter Inter lah sampai Roma menang kenapa tuh dok ya udah gak ada lawan lagi gak ada lawan lagi sudah gimana oke lanjut kagliari Roma ini Roma soalnya belum tanding sama Atalanta nih di video ini kita take ya jadi let's say Roma menang gitu loh lawan Atalanta itu loh maunya Roma menang nih gimana nih dok sekarang lawan kagliari ini kagliari berarti masih ini masih fight buat ini ya buat degradasi kan masih wah Roma kalah sih gue bilang soalnya abis ini Roma harus fokus Europa League harus Europa League fokus dan seperti biasa ya seperti biasa kan cederanya cederanya Roma kan satu squad ada Smalling Spinazzola Kumbula Zaniolo Rodrigo Pedro sama Syarawi sedangkan di kagliari wah Kranjonya cedera Covid sorry Covid ya Kranjonya Covid kalau Fiori bagus Rock eh siapa Vigori 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 sama Tramoni kenal ya ya kalau ini sih Roma lah susah gue ini soalnya ada Roma ini kayaknya udah di peringkat 7 aja nih udah gak bisa naik gak bisa turun juga tapi menangin WL iya dong dia mau masuk Champions jalur prestasi jalur PMDK nanti gak ikut ujian nih baratnya nih gak ikut ujian jadi kagliari punya suatu spirit untuk fight gak didegradasi kan Salveza ya makanya gue rada gimana apalagi ngeliat permainannya kemarin tuh yang ngelawan Torino Masya Allah parah diserang mulu satu babak kalau Natalanta ini menang enggak Simone Zaza satu sentuhan satu gol tapi tetap kalau ngomongin Zaza sedikit gol paling kerana pas lawan Inter udah gitu yang pertama prosesnya di prosesnya cuman dia akan finishing tapi dia selalu ingin gitu iyalah rambut itu gue suka gak ada head to headnya 32 nih terakhir menang Roma di kandang Roma dia kali hari gak pernah menang 4 pertandingan terakhir iya betul sulit Roma 11 kali menang draw 5 sedangkan kagliari cuman 4 lu? what? Roma Roma dia udah draw lah gue anjir gak bau dia pegang kagliari iya 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 next Atalanta bolonya nah ini nih Musabaro nih ya masih ada Musabaro bolonya nih lawan-lawan tim kayak gini bagus kadang-kadang nah maksudnya tebalik harusnya Atalanta lawan kayak gini suka ini nih suka aneh nih cuman gak apa-apa kalau Atalanta kalah juga ya gak apa-apa tapi kalau memang ya Atalanta mental lagi bagus kalau kita harus terpaksa netral gitu ya ya bacain dulu nih injurinya ini banyak juga nih dari bolonya masih ada Hiki, Santander, Medel dan Tomiasu sedangkan di Atalanta Hatubur lama juga cedernya sampai sekarang masih belum sih sedangkan head to head oh dua sama pertandingan sebelumnya sekarang dikandang atalanta tapi ya sih ngaruh ya ada penonton ya tapi ini ngambil lah Atalanta iyalah buat Atalanta juga juve aja tubang men walaupun golnya di flag Atalanta semua bisa atal Musabaro hat-trick bisa semua kita milih satu tim dia beda dia jadi jinxnya tuh dia biasanya itu Spezia kan gara-gara gitu awal gak deh megang gak deh megang menang anjing keterusan jadi hari-hari lanjut oke Torino-Napoli nah ini nih Napoli biasanya aneh-aneh aneh aneh suka kayak gue Torino Torino juga di bawah degradasi ya mas dia sedikit jadi dia punya satu tabungan lawan Lazio dan dia di peringkat juga dia di atas Benevento ada 16 masih aman di bawah Spezia di atas Benevento Torino sedangkan Napoli masih di peringkat 5 kalau liat tuh di bawahnya dia Benevento bawahnya lagi kagliari kan buat ini juga degradasi menarik juga ini lawan lawan Napoli yang sangat jelas kalau pertandingan-pertandingan jadi gue pegang Torino Torino tuh gue suka pelatihnya sih gila lu buho terus ya tes mau pertandingan nih dianggap final aja sama dia kukil ya sedangkan injuri gak ada di Torino gue full team tapi di Napoli ada Ospina masih belum bisa main tapi kalau keeper aman masih ada Meret sama Fosigulam secendera itu dan ya gak tuso tapi masih aman tengahnya masih banyak banget orang-orangnya tengah sama depannya heran nih gue squad kayak gini tapi gak ada di empat besar gitu ya sebenernya ya malah jatuh di bawah tapi kalau kali ini ya ngambil lah ini Napoli gue Torino sih lihat lo babak kedua ya Napoli boleh menang babak pertama ini jam-jam setengah 12 nih antara mau nonton atau tidur ya lo liat Nijazah kayak Misugi Jun masuk cuma 15 menit merubah keadaan terus cedera game changer ya game changer lihat entah semua Nijazah lo ada? imbang lo seharusnya lebih netral udah juara kok lo pasti netral itu gue karena itu tadi kayak lo bilang sih Torino nya kan lagi apa sebenernya lagi ini banget untuk menjel dari degradasi terus yang gue liat sejak Davide Nicola ngambil juga menanjak kan tembuki kemarin menang lawan siapa lawan Roma terus yang terakhir imbang juga itu kan jadi bukti bahwa Torino ini memang salah satu calon terkuat untuk bertahan iya mantelnya juga bagus mantelnya pemainnya kalau itu saya tahu gue udah jadi buzzer Simoni Zaza beberapa video terakhir Simoni Zaza for Euro 2021 3 periode oke pertandingan kulit terakhir aduh Lazio Milan gue liat lawan sasual ya dengan apsu gitu gue liat lo dulu lo analisis lo terus apa prediksi lo gue sih gak ngarep Milan menang gak kalah aja lah yang penting itu kan harapan tapi analisis lo berat ini kalau liat Lazio diem-diem mulai ya kayak gitu loh menang-menang yang kayak 1-0 udah gitu loh ya cuman ini kita ngetack Napoli Lazio belum main sih itu sebenarnya jadi tolak pukul juga gitu loh cuman kita anggap aja Napoli Lazio seri gitu ya ya di pertandingan ini dia bisa menang apalagi Milannya masih itu lawan sasual sih ngedropin mental banget masalahnya di comeback-innya di menit-menit segitu ya kan terus dan yang ya sekuatnya selalu gimana ya sekali cedera tuh gak satu doang gitu loh rame gitu loh barangan gitu loh jadi yang kayak terus ditambah rotasinya si pepkw ini juga rada-rada menarik gitu ya leau dimainin kemarin dalam pepul terus meite juga harusnya dimasukin tonali kalau menurut gue ya tapi tetep ada disitu terus samu lagi aduh gak tau ya apa mungkin karena masalah keterbatasan squadnya juga ada gol-golin di-ganti keruni itu udah rotasi yang menurut gue Zidane kalah putus dia yang ngarang dapet free kick klunik bisa free kick lagi tuh oh iya indirect free kick di dalem ya enggak enggak oh iya kemarin ada ada kesi gitu ya ada itu masih ada calhan loh belum oh iya masih ada masih ada siapa lagi sih itu yang masih ada Manzuki udah main kan iya maksudnya kenapa dia gitu yang nendang gitu ya karena dia hebat enggak ini indirect jarang itu siapa aja bisa gitu pun sih dengan Casey siapa aja bisa donar rumah lah gitu enggak ada yang mau ambil mental itu yang kuat itu cuma yang kronik karena enggak ada yang mau jadi itu paksa yaudah kalau enggak kalau enggak enggak apa-apa ya pasti gitu dulu yaudah kalau memang lihat dari permainan sih menurut gue bisa kalah Milan tapi harapannya walaupun memang pengennya menang cuman kalau liat ya nah ya tuh hatnya Milan menang 3-2 secara dramatis tuh Tio Hernandez gue ingat menit-menit akhir emang selalu nyulitin ini Lazio apalagi nih besok mainnya di kantang Lazio juga tapi Milan punya rekor bagus kalau main away sebenarnya ya cuman enggak tahu lah jelas banget ya kalau Romzy aja enggak yakin gue enggak ada alasan buat yakin alasan Milan bisa menang susah Lazio lah Lazio lo dah? Lazio setelah melihat permainan Milan kemarin yang sangat-sangat jelas tactical master terus juga dari permainan individunya layout yang seperti Victor Ibarbo zaman dulu si Ibarbo wah gila abis kerebut enggak mau ngerebut lagi soal banget gue liatnya enak mungkin yang apa yang diomongin Mas Hadid di KS9 Podcast beneran kali ya si Leo ini bakal jadi ini Mba Eniang iya bisa jadi the next Mba Eniang kalau enggak jadi anak hip-hop udah gayanya juga kan rapper rapper pergantian pemainnya juga enggak tahu keterbatasan keterbatasan apa pemain atau keterbatasan mental ya keterbatasan 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 intuisinya kurang bagus kalau menurut gue ya hauge enggak pernah di main ya sekalinya main aja waktu itu golin kan pas lagi apa itu karena ada yang bilang kenapa si Pioli enggak pernah main jarang malah dia nyoret di Europa League kan waktu itu gara-gara iri main rambutnya bagus enggak maksudnya kayak yang padahal hampir semua fans mungkin ya banyak lah yang bilang performa layout itu enggak bagus gitu loh pas di pertandingan itu kenapa masih dipertahanin kenapa dari apa ya kalau memang dari awal dimainin ya itu kan enggak ada yang tahu ya sekarang enggak ada Ibra iya maksudnya kenapa enggak langsung cepat-cepat masukin Mario gitu loh dari pas udah kelihatan dia enggak bakal berkembang permainannya terus Meite kurang menurut gue ya gitu Meite kan buat menipu musuh akhirnya nipu tim sendiri bolan lah iya jadi gitulah kalau rotasinya gue bingung enggak tepat gitu loh kenapa enggak masukin tonali enggak tapi ini bakal ini sih maksudnya tetap tetap big match nih maksudnya tetap ketat Kai Sedo menit 10 plus 2 golin 90 eh 90 plus 2 90 plus 2 sorry Kai Sedo ya ini sakit atas iya Kai Sedo biasa tuh kayak gitu tuh kalau kayak gini ceritanya setuju aja lah ya menit 75 kamu masuk dengan gaya-gaya zigzagnya yang jelas menghibur kita saat ngantuk Maldini Maldini world out lho aku tak ingat kemarin world out ya world out tapi ngeliat kamu tuh yang develop goyang mentok emang samu cocoknya tuh cocoknya tuh jadi nih pemain Brazil ya bukan semuanya lekukannya doang banget bolanya mah gak kebawa iya Kai Sedo lah nanti tapi tetap ketat lah ini kan soalnya kan berarti Milan kan fight buat Champions League kan tapi-mepet semua nih tapi apa ini kemungkinan yang apa yang udah cedera bisa main kecuali Ibra ya katanya kemungkinan bisa Ibra masih belum tapi kayak Ben Acer Theo udah bisa main iya itu tetap 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 tapi ya kalau lo samu masuk 75 sih masih kosong-kosong ya lo jangan harap ada go lagi gitu sih jadi Lazio lo ngarblunder aja Lazio Lazio lu Lazio juga ya ya kalau ada di Analisa mah iya ya pada gue Milan kalau Salam Echers men Salam Echers tuh kalau di anime dia Kuroko setau itu cuma pemain bayangan tapi sentuhan-sentuhannya tuh berbahaya ya cuma kemarin dia main bagus itu kayaknya ada plot sedikit berbeda tuh kemarin makanya mengganti Salam Echers ke Samu tuh downgrade tapi memang dia stamina-nya kurang si Salam Echers kelihatan banget capek ya capek lo orang di kanan capek maksudnya orang yang lain kagak jelas dia mainnya main sendiri dia ngambil dia kan sih emang lari terus kan iya ngobrol-ngobrol terus masuk Samu Samu kan kayak leal nageran gitu loh kalau udah kerebut ah udah males gue anjir kayak gitu kan gue bilang Samu tuh kalau nggak jadi pemain bola paling masuk manajemen yang lex jadi influencer-influencer yang bad boy ya kan dia emang cocok kalau jujur yang gondrong gitu sih jamed-jamed gitu cocok cekmed-jamed yaudah lah yaudah udah kelan udah abis kayak cukup dapetin aja preview Jorata 33 ini semakin mendekati lebaran semakin seru ya makin gak tenang gitu loh hidup ya kan Inter sebenernya bisa memastikan gelar lebih cepet tapi ketahan biar-biar radas ya kan liga terbaik tahun 2020 jadi harus Inter mau mastiin skudet tuh pas malam melihat melihat itu melihat itu kode bisa ya si 6 si tau yaudah cukup sampai sini aja ciao bye 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 Terima kasih.